assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya ini berada di KL2 ya saya cuma sekedar mengingatkan buat teman-teman yang akan pulang ke Indonesia itu sebaiknya teman-teman melakukan check-in online terlebih dahulu ya di nomor satu jadi buat teman-teman yang enggak bisa melakukannya ketika teman-teman itu sudah booking tiket RSI terutamanya seharusnya atau sebaiknya teman-teman melakukan check-in online terlebih dahulu dan itu bisa teman-teman melakukan 14 hari sebelum penerbangannya jadi teman-teman mempunyai banyak waktu sekitar dua minggu sebelum teman-teman berangkat lakukan check-in online terlebih dahulu untuk videonya itu sudah saya upload bisa lihat di atas ya cara check-in online ini dikarenakan jika sewaktu teman-teman sampai di KL2 tetapi teman-teman tidak melakukan check-in online kemudian sampai jika di KL2 itu penumpangnya yang naik pesawat dalam keadaan ramai terlalu banyak nanti pedugas disini bisa saja menyuruh teman-teman untuk melakukan check-in mandiri disini di kiosk mesin ya Nah itu jika situasinya terlalu ramai yang disini jadi kemungkinan teman-teman akan diminta untuk melakukan check-in mandiri check-in mandiri di kiosk mesinnya Jadi kalau memang terpaksa teman-teman harus melakukan yang teman-teman buat seperti dalam video berikut ini oke oke eh eh jangan dekat-dekat video penggambar video sudah 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 oke yang yang mana Sambung di? Ya. Ya, sudah. Oke. Saya dah mau balik. Balik. Balik, balik. Balik. 5. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 24. nah dapat klik sekalian di platform nanti baiklah cek bagasi ini dan gas hitam ada bagasi berapa bu? 40 semua di gak? oke oke kompok total bag ambil lagi ini dikit lebagasi oke seluruh seluruh boarding pass berskortan ini sekalian ini ambil ini siapa? di sahuni iya 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 tadi paswar abangnya iya tadi tiket tiga oke kita booking oke ye bu ab, w, p, e oke 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 tadi musik tinggal ini terus saya bisa buat ini loading banyak susah lah red lambat ini masukkan paspor ini rasanya sini bu set ini nah waiting paspor beten nah kan oke juga boleh buat kan bu saya tak pandai tapi boleh saja saya tak pandai boleh boleh saja ini lagi ya atau apa nanti tak ketat pintu rumah kenangan keluar itu itu saja sekarang ini lah disini bismillah ini boleh teman-teman pergi ke counter V antara V1 sehingga sehingga V11 untuk melakukan drop in bagasi secara mandiri ya atau teman-teman pergi ke counter W nah dari counter 8 ini sampai ke counter 16 disana teman-teman bisa melakukan drop in bagasi secara mandiri disini ya untuk tutorialnya teman-teman bisa lihat di video yang akan tetap itu tadi ya teman-teman cara untuk melakukan check-in secara mandiri di kias mesin bagi teman-teman yang sebelumnya tidak melakukan check-in online ketika di rumah ya jadi jelas setelah teman-teman membuat melakukan check-in di kios mesin menemukan sudah mendapatkan take-back bagasi kemudian sudah mendapatkan boarding pas kertas seperti ini teman-teman tinggal menuju ke counter drop in ya jadi teman-teman akan disuruh atau diminta untuk ke tempat meletakkan bagasi secara mandiri ya untuk keletakan atau tempat untuk melakukan drop meletakkan bagasi secara mandiri teman-teman bisa lihat di video selanjutnya Oke gitu saja informasi dan cara untuk melakukan check-in secara mandiri di kiosk KLA2 semoga video ini berguna buat teman-teman semuanya jika ada kesalahan ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya saya Firi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax